Hey, welcome to my channel, nama aku Vito dan di video kali ini aku akan memberikan kalian tutorial cara membuat face filter di Instagram menggunakan software Spark AR, kayak gini nih Oke, kalau kalian mau nyoba filternya, kalian bisa follow aku di Instagram, linknya ada di deskripsi video Oke, gak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita ke tutorial Oke, hal pertama yang harus kalian punya yaitu software Spark AR Studio Kalian bisa download software ini, nanti link downloadnya aku akan kasih di deskripsi Software ini 100% gratis atau free Oke, jadi langkah pertama kita buka dulu software Spark AR-nya Lalu kita klik Add Object, lalu klik Face Tracker Setelah itu, kalian klik kanan di Face Tracker, klik Add, lalu klik Face Mask Nah, Face Mask ini gunanya untuk men-tracking muka kalian Jadi langkah selanjutnya, kita bisa klik Help, lalu klik Download Face Asset Nah, di Face Asset ini kalian download dulu, download dulu Face Asset-nya Lalu kita open Oke, setelah itu kalian buka tab baru, lalu ketik Scope GL Nah, Scope GL ini gunanya untuk membuat sculpture dari Face Asset yang telah kalian download tadi Jadi langkah pertama, kita klik Scene, lalu kita clear dulu bola ini Lalu kita import Face Asset yang sudah kita download tadi dengan cara klik Files, lalu Add Object Nah, kita buka Face Asset yang tadi Lalu klik kanan, Extract Here Setelah itu kita buka foldernya, klik Mask Lalu pilih Face Mask OBJ Klik Open Nah, kalian disini bisa bereksperimen dengan tool yang ada di sebelah kanan ini Ada Brush, Inflate, Twist, Smooth, Flatten, Pinch, Crease, Drag, Paint, Move, dan lain-lain Nah, untuk sekarang kita pakai Inflate Dan kita naikkan radiusnya menjadi 150 Terus kita bisa bentuk sculpture ini Seperti yang kita mau Nah, sekarang aku mau buat bentuk chipmunk Jadi pipinya aku akan gedein Oke Lalu ke depan Lalu mungkin hidungnya akan aku kecilin Oke Nah, kalian bisa buat macam-macam bentuk dari software scope.jl ini Untuk sekarang aku akan buat bentuk chipmunk Dan kalau sudah kita klik Files Lalu kita Shift.obj Kita Shift di tempat yang tadi Dengan nama Tutorial Tutorial 1 Save Nah Lalu setelah kalian save Kalian buka lagi software Spark AR-nya Nah Lalu di sebelah kanan Kita klik Tanda plus yang ada di deformation Lalu kalian tinggal buka Setelah kalian simpan tadi Tutorial 1 Kita Open Nah Kalian bisa coba filternya juga Kalau Kalau PC kalian Atau laptop kalian Punya webcam Kalian juga bisa pakai Dengan webcam kalian Sebagai contoh Nah Begini nih Opacity dari filter kalian Juga bisa kalian turunin Lalu Sekarang Untuk membuat Color grade-nya Cara membuat color grade-nya Yang pertama kita klik Add Object Lalu kita pilih Canvas Insert Lalu klik kanan pada canvas Add Lalu pilih Rectangle Nah Di rectangle ini Kita ubah skill-nya menjadi Skill X-nya menjadi 4 Dan skill Y-nya menjadi 7 Oke Jika sudah Kalian klik lagi Rectangle-nya Lalu klik material Klik tanda plus pada material Lalu create new material Nah Kita ganti dulu nama dari material ini Dengan cara klik kanan Lalu pilih rename Kita ganti menjadi color grade Oke Jika sudah Kita klik pada color grade Lalu ubah color-nya menjadi Warna pink Klik muda ya Lalu klik ok Setelah itu kita ubah Blade mode-nya menjadi Multiply Dan opacity-nya kita turunin Menjadi 30% Atau 15 ya Oke Sekarang Filter kalian udah jadi Dan sekarang tinggal kalian import Ke Instagram Caranya Kita save dulu Dengan cara klik file Lalu klik export Export filter kalian Di tempat yang tadi Dan ubah menjadi Filter Chipmark Oke Lalu kalian save Oke Not now Nah Sekarang Caranya mengimport Ke Instagram Adalah Dengan membuka website Spark Spark AR Oke Kita buka website-nya Lalu kita klik Manage effect Oke Agak lama ya loading-nya ya Oke Disini aku udah ada buat 4 filter Kalau kalian mau coba filterku Kalian bisa Follow Instagram aku Nanti link-nya akan aku taruh Di deskripsi video bawah Oke Kita klik Unggah efek Lalu kita klik Mulai Oke Jadi kita Klik file efeknya Dan kita Pilih efek yang tadi Kita sudah Simpan Klik open Lalu kita pilih Tujuan efeknya Kalian bisa Milih Antara Facebook Atau Instagram Lalu sekarang Kita pilih Instagram Promosi merk atau produk Ya Dibiarkan saja Nama efek Nah Nama efeknya Kita ganti menjadi Chipmark Filter Oke Lalu Kalian bisa menambahkan Icon di efek kalian Aku udah buat Icon sebelumnya Di Photoshop Jadi tinggal kita Taruh Di sini Ini dia Open Confirm Oke Lalu Legal agreementnya Centang saja Unggah dan lanjutkan Lanjut Nah Setelah itu Kalian bisa isi Data-data Dari filter kalian Dan menambahkan Video Dan foto filternya Oke Nah Jadi Kalian bisa coba Filter kalian ini Dengan link Yang ada di sini Terus Kita klik langkah berikutnya Nah Kategorinya Itu harus sesuai Dengan filter yang kalian buat Jadi Untuk Kali ini Kita akan pakai Kategori binatang Lalu kita Unggah video demo Aku udah siapin Video demo Yang aku Rekam Menggunakan Instagram Story Oke Kita buka Ini dia Open Kita klik berikutnya Berikutnya Lalu aktifkan Setelah ditujui Nah Sekarang kalian tinggal Masukkan deskripsi Tentang filter kalian Kali ini This Filter Will Make The office Into Cheap Mark Like Like Oke next Nah Setelah kalian Masukkan semua Data-data yang diperlukan Kalian Tinggal Tinjau Efek kalian Nah Setelah Kalian tinjau Filter ini Akan memakan Kira-kira 10 Sampai 20 hari Hingga Filter kalian Bisa di upload Di Instagram Oke Thank you Semua yang udah nonton video ini Jangan lupa Like Comment Subscribe Untuk konten-konten berikutnya Peace Sub indo by broth3rmax